Seorang pria berinisial WT 40 tahun menganiaya penjual cilok keliling hingga tewas di desa Jadisari, kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Pelaku menganiaya korban bernama Selamet 50 tahun dengan batu cukup besar. Diketahui pelaku mengidap gangguan kejiwaan selama 17 tahun. Perbuatan pelaku memang diluar dugaan. Meski beberapa kali pernah mengamuk, namun baru kali ini pelaku bertindak kasar terhadap seseorang hingga tewas. Dikutip dari Tribun Solo.com, pada Senin 8 November 2021, kakak pelaku mengatakan WT telah mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2004 lalu. Ia telah membawa adiknya berkali-kali berobat, namun adiknya juga masih ngamuk-ngamuk. Ia kaget WT menyerang orang dengan batu cukup besar dan menyebabkan korban mengembuskan napas terakhir. Sementara itu Kapol Seksambi AKP Sunarto menjelaskan peristiwa ini diketahui saat anggota Kapol Seksambi kebetulan berpatroli di sekitar lokasi kejadian. Berurut keterangan saksi dan peperiksaan hasil olah TKP, peristiwa itu terjadi sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu penjual cilok berkeliling di sekitar rumah pelaku. Terdengar ada yang memanggilnya korban lalu berhenti di depan rumah pelaku dan memarkirkan sepeda motornya. Tiba-tiba pelaku diduga menyerang dari belakang korban, sontak korban jatuh tersungkur. Selain menggunakan tangan kosong, pelaku juga menggunakan batu besar untuk menyerang korban. Akibatnya korban mengalami luka-luka. Korban lantas meninggal dunia sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian korban dievakuasi ke RS Dr. Muadi Solo untuk dilakukan autopsi. Hasilnya pada bagian punggung sebelah kiri dan bagian mata sebelah kiri mengalami luka yang cukup serius. Sedangkan pelaku saat ini telah dibawa ke RSJ Solo. Sunarto menegaskan pelaku tetap akan diproses hukum dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.